Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nur Aini dengan 5.5.8.1.5.6.4.3.1 hari ini saya akan menghasilkan pembelajaran terpadu di kelas 4 SD apakah para anak-anak semoga baik ya hari ini ada yang tidak hadir Alhamdulillah hadir semua sebelum belajar seperti biasa mari kita berdoa agar diberi kenyataan dalam pembelajaran ini hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ada yang tahu apa aja itu bagian tumbuhan ya benar ada akar daun, batang dan apa dan bunga, buah dan juga biji untuk yang pertama kita akan membahas tentang akar apa itu akar akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah yang berfungsi untuk menopang tumbuhan agar bisa berdiri dengan tegak akar juga yang menyerap air dan unsur hara sebagai makanan bagi tumbuhan selain itu selain itu akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan struktur akar inti akar terdiri dari atas pembuluh tapis dan pembuluh kayu pembuluh tapis berfungsi berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis sedang kasung belu kayu berfungsi untuk mengangkut air dari akar terdiri dari daun kemudian ada juga rambut akar yang berfungsi sebagai mencari jalan diantara putiran tanah dan menyerap air di dalam tanah ada juga yang disebut dengan tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah jenis-jenis akar itu ada dua yaitu ada akar serabut dan akar tumbang akar serabut memiliki kiri berbentuk seperti serabut bagian ujung dan pangkal berukuran hampir sama besar semua bagian akar keluar dari pangkal batang akar serabut dimiliki tumbuhan biji berkeping satu atau yang disebut dengan monokotil misalnya rumput, padi, jargung, tebu, kelapa dan lain-lain sedangkan akar tumbang biasanya memiliki kiri akarnya pokok akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang nyata akar tumbang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping buah atau disebut jikotil misalnya pada pohon mangga, jeruk, rambutan dan kacang-kacangnya ada beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu yaitu yang dimiliki oleh akar tunjang merupakan akar yang tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah akar tersebut seolah-olah meminjam batang agar tidak rebas agar tidak rebas, agar tidak rebas contohnya akar pada pandan yang kedua akar rukat merupakan akar yang tumbuh sepanjang batang akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu, tembok, dan pada tumbuhan lain contohnya akar kiri ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang merambat ya kemudian ada juga akar gantung merupakan akar yang tumbuh dari batang tumbuhan yang ada di atas tanah akar tersebut menggantung di udara dan menggantung di atas tanah contohnya pada pohon beringin kemudian ada juga akar nafas berupa akar yang tumbuh tegak sehingga menembus tanah atau air ke atas akar nafas memiliki banyak celah untuk jalan masuknya udara contohnya akar pohon kayu api kemudian ada juga akar isak merupakan akar yang digunakan untuk tumbuh untuk menempel pada tumbuhan lain dan untuk menghisap makanan dari tumbuhan tersebut contohnya benalu kemudian kita masuk ke bagian batang ada yang sudah pernah lihat batang kan pada umumnya batang itu bercabang tetapi ada juga yang tidak memiliki cabang contohnya seperti tebu pohon pisang, kelapa, dan juga pepaya fungsi dari batang ada yang sudah tahu iya benar menopang agar tumbuh tetap tertegak mengangkut air dan jatara dari akar ke daun kemudian batang juga berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan dan batang sebagai penyimpan cadangan makanan dan tumbuh tumbuhan itu merupakan fungsi dari batang batang juga memiliki struktur struktur batang terdiri dari epidermis, kortex, endodermis, dan rupa akar yang tumbuh tegak sehingga menembus tanah atau air ke atas akar nafas memiliki banyak celah untuk jalan masuknya udara contohnya akar pohon kayu api kemudian ada juga akar isap merupakan akar yang digunakan untuk tumbuh untuk menempel pada tumbuhan lain dan untuk menghisap makanan dari tumbuhan tersebut contohnya benalu kemudian kita masuk ke bagian batang ada yang sudah pernah lihat batang kan pada umumnya batang itu bercabang tetapi ada juga yang tidak memiliki cabang contohnya seperti tebu pohon pisang, kelapa, dan juga pepaya fungsi dari batang ada yang sudah tahu iya benar menopang agar tumbuh tetap tertedak mengangkut air dan jatara dari akar ke daun kemudian batang juga berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan dan batang sebagai penyimpan cadangan makanan dan tumbuh itu merupakan fungsi dari batang batang juga memiliki struktur struktur batang terdiri dari epidermis, kortex, endodermis, dan silinder silinder pusat atau stel silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan yaitu epur, perikardium, dan bekas pengangkutan yaitu gelem dan klom kemudian kita masuk ke jenis-jenis batang batang tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu berkayu, batang rumput, dan batang basa batang berkayu itu memiliki kambing tinggi, besar, dan keras contohnya pada pohon jati, mangga, jambu, dan manohoni sedangkan batang basa, batangnya lunak, berair, dan lebih kecil serta tinggi batang lebih rendah daripada batang berkayu contohnya pada batang pisang, pacar air, dan juga bayang kalau batang rumput, itu batangnya beruas-luas nyata dan berombang seperti pada pagi, jagung, tebu, dan serumputan terima kasih terima kasih